Intro Yalom, jumpa lagi sahabat Klavos Sukacita Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari arahkan hati dan kita berdoa Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak membaca firmanmu Berilah kuasa roh kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami Bersabdalah Yesus karena kami siap mendengarkan sabda kebenaranmu, amin Persekutuan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan bayi kita dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat mengatakan demikian Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran alam Tema yang saya berikan bagi kita dalam perenungan pada hari ini adalah beriman teguh dalam Kristus Mengapa beriman teguh dalam Kristus itu sangat penting? Karena ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus pada tahun 55 Masehi Paulus menemukan bahwa jemaat itu ada dalam persoalan Di mana mereka juga ada hidup dengan dipengaruhi oleh keadaan sekitar Sehingga iman mereka itu mengalami guncangan Untuk itu Paulus katakan kepada mereka bahwa kalau kalian itu hidup sama seperti orang di dunia ini Atau yang berada di luar kekristianan Kalian itu sama dengan orang-orang yang tidak percaya Apa kata orang-orang yang tidak percaya? Paulus katakan kalian itu tidak beda jauh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Padahal kalian telah diselamatkan oleh Kristus Tetapi kenapa imanmu tidak teguh kepada Kristus? Untuk itu dikatakan kalau kamu sama seperti mereka Maka pikiranmu telah dibutakan oleh ilah saman ini Apa maksud dari pikiran yang telah dibutakan oleh ilah saman ini? Artinya ialah bahwa ilah saman ini adalah pengaruh Kepercayaan yang ada di sekitar Perubahan-perubahan saman yang ada di Korintus Dan Paulus katakan kalian akan dibutakan dan kalian pikir itu Tuhan yang benar Padahal sesungguhnya kalian itu menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yang tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan Tapi kalian mengikuti saja apa yang dikatakan orang Jadi kalau ada ajaran baru bilang benar Kalau itu bukan kekristianan kalian bilang oh ini yang benar Maka Paulus katakan kalian itu dibutakan oleh ilah saman ini Artinya Tuhan yang ada di saman itu baik pengaruh yang positif Tetapi juga pengaruh yang tidak positif dalam hidup mereka Nah sehingga Paulus katakan kalian tidak dapat melihat cahaya injil Cahaya injil itu kalian tidak bisa dilihat karena sudah dibutakan Untuk itu kalian tidak dapat melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri Maka harus jaga iman supaya teguh di dalam Kristus Jangan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang menyesatkan Nah firman Tuhan ini berarti apa bagi kita sekalian pemirsa klavosuka cita Artinya ialah bahwa begini kita harus hidup itu beriman teguh dalam Kristus Oke ilah saman ini itu apa? Misalnya contoh HP, teknologi Apalagi ilah saman ini, perkembangan saman, orang ikut tren kiri kanan Kadang-kadang ada berita di Youtube tentang perdebatan tentang Kristus Ada perdebatan tentang ini lalu tiba-tiba kita tergoncang secara iman Kita menduakan Tuhan, kita mengatakan oh kita tidak mampu lagi untuk berpikir Apakah Yesus itu unggul dari Tuhan yang lain atau tidak Nah Paulus bilang kita ini menjadi orang-orang yang tidak percaya Dan telah dibutakan oleh iman ilah saman ini Sehingga kita tidak melihat lagi cahaya injil tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah dalam hidup Kita tidak boleh terpengaruh dengan apapun Kita ini punya iman harus teguh di dalam Kristus Kenapa itu penting? Karena sebagai pengikut Kristus Apapun yang terjadi, ada ajaran apapun yang muncul di sekitar kita Ataupun mungkin tantangan hidup yang kita alami karena kesakitan Karena masalah duka cita Ataupun masalah kegagalan Ketidaksuksesan dalam pekerjaan Kita harus melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat baik dalam hidup kita Kita harus teguh beriman dalam Kristus Kita tidak boleh goncang kiri kanan Tetapi kita harus yakin bahwa hidup ini, nafas ini hanya diberikan oleh Yesus bagi kita Tuhan memberi cahaya matahari bagi kita supaya setiap hari menginari kita dan mengatakan dalam hidup kita Tuhan itu hari kemarin, hari ini dan hari esok adalah Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus Yang selalu memberi yang terbaik bagi kita Untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus beriman teguh dalam situasi apapun dan mempertahankan iman kita Kita tidak boleh diombang-ambingkan, tetapi kita berpegang bahwa juru selamat kita hanya Yesus Kristus Yang sanggup menyelamatkan kita dan Yesus itu jauh lebih unggul dari ila-ila apapun di dunia ini Tuhan memberkati kita dengan firmannya, biarlah kita beriman teguh dalam Kristus, dalam jalan hidup ini Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur karena kami memiliki Yesus dalam jalan hidup kami Hambamu percaya bahwa ketika kami semua umat percaya ini Menaruh hidup kami kepadamu, maka Engkau akan menuntun kami Sehingga walaupun ada ajaran ataupun juga perjalanan yang kami lalui tidak mudah Tetapi ketika kami beriman teguh dalam Kristus, dalam jalan hidup ini Maka Engkau selalu akan memegang tangan kami Dan Tuhan akan membimbing kami untuk suatu perjalanan yang Tuhan siapkan bagi kami di masa depan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami Amin Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian